. Bus syalawat rute Jamarat, Mahbas Jin, Bap Ali belum beroperasi kembali secara normal sampai minggu, 2 Juli 2023. Jemaah Haji Jawa Barat yang mayoritas tinggal sekitar terminal Mahbas Jin dan Jamarat pun harus berjalan kaki antara 2,5 sampai 4 km untuk mencapai Masjidil Haram. Sebelumnya, bus ini mulai diberhentikan operasinya menjelang masa puncak ibadah haji pada 23 Juni 2023. Hal ini berkaitan dengan fokus pengangkutan pelayanan Jemaah Haji di arah Fahmus Dali Fahmina. Rancananya, bus syalawat akan kembali beroperasi pada minggu, 2 Juli 2023. Namun demikian, hingga petang hari, belum ada satupun bus yang beroperasi di rute Jamarat, Mahbas Jin, Bap Ali. Akibatnya, Jemaah Haji masih harus berjalan kaki menuju Masjidil Haram. Rute satu bus syalawat ini adalah rute internasional yang dapat digunakan bersama jemaah dari negara-negara lain, tidak ai perti rute lainnya yang hanya digunakan Jemaah Indonesia. Selain Jemaah Haji asal Jawa Barat yang mendominasi kawasan Mahbas Jin, kawasan ini pun menjadi pemondokan bagi banyak jemaah asal Cina, Irak, Turki, Rusia, sampai negara-negara Asia Tengah. Jika biasanya Jemaah Jawa Barat berdesakan dengan jemaah dari berbagai negara di dalam bus, kini mereka pun berjalan bersama menuju Masjidil Haram. Antara Mahbas Jin dan Masjidil Haram, hanya dipisahkan oleh rangkaian terowongan yang dilalui dengan beralan kaki sekitar 45 menit, kepolisian setempat pun menyediakan dua terowongan yang hanya bisa dilalui pejalan kaki secara satu arah. Dari arah Mahbas Jin ke Masjidil Haram atau sebaliknya. Sedangkan kendaraan bermotor bisa melalui terowongan lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!